Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rejeki yang bermanfaat. Amin. Sobat, saya ingin bicara tentang Marukawa. Bro Ipung, Marukawa, kemarin kan tahun kemarin, sesi yang lalu dia sudah dinopatkan sebagai salah satu pemain terbaik Liga Indonesia. Tapi kemudian Marukawa memilih untuk pindah ke PSIS sekalipun di Persebaya sudah diiming-imingi peningkatan gaji yang luar mahir besar. Kalau tidak salah, lima kali lipat kalau tidak salah. Kira-kira apa yang membuat Marukawa ini kok mau ke PSIS? Padahal kan uangnya di sana, ibaratnya uangnya di Persebaya kan jauh lebih besar. Betul. Memang kalau hitung-hitungan secara normal, tentu apa yang dilakukan Marukawa ini tidak normal jadinya. Karena di musim dia bermain dengan Persebaya, dia langsung menjadi superstar, langsung menjadi pemain terbaik di Persebaya, di Liga Indonesia. Artinya dia kan tidak butuh lagi yang namanya penyesuaian dengan anggota-anggota tim yang lain. Artinya dia tinggal berjalan saja. Toh sinergi sudah berjalan, berlangsung. Tapi yang menjadi aneh ketika dia ditawarin gaji lima kali lebih besar, kalau dia bertahan, tapi dia justru memilih ke PSIS. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang ada apa gitu kan. Ada menimbulkan tanda tanyaan. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Marukawa ini adalah dia dorongan dari idealismenya dia sebagai manusia. Kemudian hati nurani dia juga, bukan lagi sebagai pemain sepak bola, tapi sebagai manusia. Ketika dia melihat keikhlasan dari manajemen PSIS untuk melepas arhan ke Tokyo Verde. Tanpa ada biaya apapun. Memang diberitakan bahwa ketika arhan dilepas ke Jepang dengan free transfer, itu kemudian Marukawa langsung jatuh cinta dengan PSIS. Dia mulai mencari-cari berita gitu. Gimana ini PSIS dan soal. Sejak itu, Marukawa benar-benar ingin ke PSIS. Dan itu memang luar biasa ya. Walaupun diiming-iming uang lebih besar di versi bayak, dia memilih ke cintanya itu. Artinya gini, ini kan sebuah mata rantai yang tidak terputus artinya. Artinya Marukawa sendiri itu kan terinspirasi loh. Dari manajemennya PSIS. Akhirnya dia hati nuraninya tergerak untuk melakukan hal yang sama. Dan dia ingin memberikan, katakanlah kontribusi atau membayar ya. Membayar apa yang sudah dilakukan oleh PSIS. Dengan kehadiran dia di PSIS. Katakanlah ini kan akan menjadi amunisi yang sangat berharga untuk mengarungi liga selanjutnya gitu loh bro. Nah ini yang menarik sebenarnya. Ketika di banyak tempat menghitung dari sisi finansialnya, tapi ada orang-orang tertentu di sepak bola Indonesia yang berpikir justru kalau saya sebut bahwa ini idealismenya gitu ya. Idealismenya yang tumbuh gitu. Ya salah satunya kan Arhan mendapatkan kesempatan di sana dengan ibaratnya kan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Arhan sampai di sana kan itu kan suatu yang prestasi juga gitu. Gimana bro? Memang gini, sebelum Arhan mungkin kita juga pernah dengar ya mengenai kiprahnya Asnawi sampai atau proses keberangkatannya Asnawi dari PSM ke Ansan Grinal. Tentu ini punya proses samping polanya hampir sama dengan Arhan ya. Artinya manajemen klub PSM ingin juga melihat bahwa potensi anak ini besar. Potensi si Asnawi ini besar. Kalau dia hanya bermain di Liga Indonesia sangat disayangkan. Makanya begitu ada tawaran atau katakanlah Sintayong kemudian menawarkan dan disambut baik oleh Ansan Griner, saya akan tampung anak ini gitu loh. Tapi saya nggak punya modal yang besar untuk memberikan gaji yang lebih besar. Artinya disitu juga ada idealisme dari seorang Asnawi. Nah ya benar. Dimana ketika Asnawi juga mau digaji lebih rendah daripada di Indonesia. Demi meningkatkan potensi yang lebih besar di Korea Selatan. Itu juga idealisme. Keren itu. Betul. Itu idealisme berikut juga itu adalah bagian dari investasi diri dia. Dia menginvestasikan pengalamannya bermain di Liga Luar untuk mendapatkan katakanlah cuan ya. Cuan yang lebih besar nantinya. Kalau misalkan dia sudah mempunyai... Kalau investasinya berkembang ya ibaratnya kan. Betul. Betul. Tapi balik lagi ya. Balik lagi ya. Kok Asnawi nggak seheboh Arhan? Oh udah itu kemarin udah dibahas ya. Sudah dibahas ya. Sudah dibahas bro. Jadi saya harap juga... Saya juga berharap akan ada lagi bakat-bakat muda Indonesia yang dibidik di luar Liga. Terutama minimal ya. Liga Korea, kemudian Liga Jepang, atau Liga Eropa. Dan saya juga berharap bahwa manajemen-manajemen klub yang menaungi anak-anak muda ini juga... Tolong, bukalah. Tangan terbuka saja untuk melepas anak-anak ini. Kita tidak lagi berpikir mengenai keuntungan. Tapi keuntungan yang akan lebih besar akan kita dapatkan nanti. Untuk Indonesia bahkan ya. Untuk Indonesia. Wah, mantap banget ini. Oke, Sobat Bola Indonesia. Setuju nggak nih? Bahwa Sobat sendiri gimana? Masih punya idealisme yang keren? Silahkan tulis di kolom komentar kami ya. Oke, bro. Thank you bro obrolannya. Kita lanjut yang lain. Terima kasih. Terima kasih.